Jadi ini tuh teman-teman bisa lihat itu Mr. D di bawah sana beliau lagi What? I'm taking video What? Setelah sekian lama, maka kita sudah mau mulai proyek ini nih teman-teman Jadi yang kemarin disini ada kabinet ya, lemari, gantung Sudah kita turunkan Dan kemarin ini kita udah set ini toilet duduknya Dan yang sana wastafel ya Untuk cuci tangan Jadi kita sudah mau segera memulai half bath atau powder room Oke Saya dokumentasikan aja sebelum kita mulai kerja Perkembangannya sejauh ini Kita sudah pasang stud Atau kayu-kayu Frame Untuk pasang dinding Seperti itu You're having so much fun So what are we doing now, babe? We're ready to put We're ready to cut me a top piece across the top here Mm-hmm Maybe two inches And uh We're ready to set that door in place Jadi ini kita lagi Mau Pasang pintunya dulu Kita ini Dua orang yang Senang ngerjain proyek Proyek ini udah tertunda selama summer All right We're ready to go in there Two inches So We measure 82 Oh Man Man, yeah Oh Oh, babe That's for the door That's for the door, babe Yes, babe Ha, it's bad Yes, babe Let's put the door Now it looks like We have a wall here We have a wall Oh, babe You stop it Baby Paling suka bercanda We have a wall We grab the door Nah, ini pintunya datang Pintunya itu beli langsung jadi Udah ada framenya juga Jadi beli di toko Udah langsung jadi Tinggal dipasang It doesn't have the handle, babe Oh my A door without a handle It's not a door Jadi Kemarin itu Kita udah selesai bikin pintu ya Ini pintunya Ini pintunya Ya Di dalam Nanti kan posisi toilet disana Ini Si sinknya ini Nanti disini Ya Ini sudah dipasang kayunya Tempat untuk menggantung si sink So, misalnya lagi Bikin Apa Listriknya ya Teman-teman Electricity, right? Listrik Jadi ini Ini akan masuk ke dalam Pintunya ke fan Uh-huh Tidak ada Light di sini Iya Hotwire masuk ke dalam Switch box di sini Ini apa, baby? Ini switch box Oke, ini katanya Switch box-nya Dan Ini Suami Bikin Instalasi listrik Ini apa yang kita panggil Instalasi listrik, baby Instalasi elektrik Instalasi elektrik Itu saja Ya Itu saja Itu saja Seperti itu Seperti itu Seperti itu, kamu akan Tidak ada Faden di tengah Seperti itu Seperti itu Kamu melakukan Biktang Tidak, tidak Tidak, hanya Tidak mencoba Tidak mencoba Tidak mencoba Tidak mencoba Terima kasih, baby Terima kasih, thank you Terima kasih, terima kasih Saya tidak mengerti listrik Jadi, maafkan kami Tadinya kan Disini ada Switch Switch Untuk lampu Yang ini Lampu yang ini Nah, kemarin itu Dia lubangin Dinding Di dalam sini Dan Dia Pindahin Switch-nya Kesini Dan itu Dilakukannya Sangat cepat Jadi Ini tuh Nah, itu Lampunya Yang sana Seperti itu Nah, memang Kelebihannya beliau Beliau Ngerti listrik juga Jadi Pertukangan Ngerti listrik Dan Ngerti Mesin-mesin Gitu lah Karena memang Backgroundnya itu Mechanical engineer Dan Biasanya Mechanical engineer itu Mereka Ngerti listrik juga Karena kan Mesin-mesin itu Berkaitan dengan Listrik Jadi Perkembangannya Sejauh ini Sekarang kita lagi Mengerjakan Lubang toilet Jadi ini tuh Teman-teman bisa lihat Itu Mr. D Di bawah sana Beliau lagi Beliau lagi I'm taking video You know what? I'm taking video You work like a pro Down there I feel bad If I don't take This video Jadi Ini lubang Toilet ya Teman-teman Dan Mr. D Itu lagi Mengerjakan Proses Untuk Penyambungan Pipa ya Dan nanti Toilet ini Nanti Duduknya Di situ Nah ini tuh Untuk Pipa Pembuangan ya Jadi kalau kita Flush Toilet Dia akan Ikutin Jalur ini Nah Mr. D Sudah Bekerja Beberapa waktu Ini Di bawah Kolong rumah Ya teman-teman Kalau teman-teman Lihat video saya Yang lain Saya sudah pernah Meliput Di bawah Kolong rumah Di Amerika Itu seperti apa Nanti Sebentar Saya Bawa teman-teman Ke bawah ya Untuk bisa Lihat Nah ini Mr. D Sementara Taruh Itu Untuk Lemnya ya Untuk Perekatnya Baby Do you want Do you need My health To hold it When you Okay Like put my Food on it Okay Just tell me When Ya jadi Begitulah Teman-teman Saya ini Asisten yang cantik Dan ambil-ambil video Seperti itu Nah disini itu Juga nanti Akan ada Ini Pipa ini Itu tuh Untuk Air keran Karena disini Nanti ada sink Ya Ada wastafel Di daerah sini Jadi itu Perpipaan juga Kayak begitu Selain yang Disini dudukan Toilet Sedangkan lubang yang Lagi tertutup ini Itu untuk Ventilasi Seperti itu Teman-teman Oke Itu sedikit update Dari Progres pekerjaan Nah ini bagian yang Tersulit Jadi kalau ini Sudah beres Kita tinggal Ngerjain Dinding Dinding-dinding Ini Beginilah Suami saya He is busy Doing some serious Work here Jadi ini Pekerjaan di bawah Kolong rumah ini Teman-teman Tadi lihat kan Pipa yang ini Ini dari Lantai Dimana tadi Saya tunjukkan Di atas ya 14 inches 14 inches Nah Sekarang suami lagi Masih Bergelut Dengan Instalasi Perpipaan Piping Nah itu Seperti itu Dan kita tuh Di bawah Kolong rumah ya Teman-teman Itu pintunya tadi Dari sana Masuk Merangkak-merangkak Kesini Nah Di bawah Kolong rumah itu Seperti ini Jadi ada Terpal biru ini Jadi Itu yang Menutup Lantai Suami Kali ini Sudah Beli kursi Nah Jadi dia duduk Di kursi ini Di kursi ini Di bawah sini Constantly It gets even Harder Yes I know Ini suami lagi Mengerjakan Instalasi Perpipaan So 14 Was a good cut Oh really I'm just trying to figure out Exactly where this is Gonna land Nah teman-teman Projek kita ini Progresnya sedikit demi sedikit ya Soalnya Kan cuma dikerjakan Oleh suami Dan itu pun Suami kerjakan Ketika Dia off Nah jadi Ya hari ini Kebetulan dia off Jadi Dia coba Pasang sinknya Untuk Biar dapat gambaran Jadi seperti itu Karena terakhir kan Pipa-pipa dia udah Bikin instalasinya Dari bawah kolong ya Jadi Hari ini tuh Dia pasang Sinknya Jadi nanti Sinknya akan Seperti ini I'm trying to share What you do with this Nanti disini tuh Ada Dinding ya Nanti ditutup Tapi Paling kurang Dia pasang dulu Sinknya ini Begitu Nah selain itu Where did sink come from Did you do that? That's you No I didn't do it I suppose Don't blame that on me Nah Selain itu Yang kemarin Tidak sempat saya Buat videonya Adalah Dia pasang juga Ini lubang untuk AC ya Aircon Kemudian Yang disini itu Pipanya untuk air Sudah Terpasang juga ya Untuk toilet ini Dan kalau teman-teman Ingat kemarin Ada lubang disini Dimana Mr. D dibawa Yaitu lubang toilet lah Jadi nanti kita Kalau kita Flash Itu Keluarlah Segala yang Bagus-bagus itu Masuk ke lubang itu Yang kemarin Dikerjakan oleh Mr. D The razor To keep the sewer smell Oh ya Untuk sementara Kita taruh rack Supaya Tidak keluar Bau-bau yang harum Sama ya Dengan disini Itu juga Air ya Untuk nanti Ke atas sini Nah Dua pipa ini Untuk Air panas Dan air dingin Right babe This hot This is cold Oke Jadi itu Kemudian Kalau teman-teman Lihat ini Plate Plate ini Dipasangkan oleh Suami Ya Ini plate Dia Pasangkan Disini Kemudian Kalau teman-teman Lihat Saya bawa lagi Teman-teman Lihat Dia Pasangkan juga Disini Kemudian Disini Ada lagi Yang lain Disini Dan Disini Ini tuh Sebenarnya Di Fungsinya Ini adalah Supaya Nanti Kalau ini Sudah Tertutup oleh Dinding Seperti ini Ya Nanti Ketika Kita mau Drill Untuk Pasang Paku Atau apa Kita tidak Hit Kabel listrik Maupun pipa Jadi Canggih ya Mereka Pasang Plate Of metal Seperti itu This is new Thing Baby I don't I never Know That Yeah That's Pretty much Standard In the U.S. To protect Plumbing Anywater Teman-teman We appreciate You tuning In First of all To Macei Papua Di Amerika Don't forget To Subscribe Like And Share And Share You got to Share Yeah And Comment Thank you We'll keep Posting little Projects like This as We do Them Eventually My wife May run Out of Things for Me to Do Hopefully Right now This is The new Project So I'm Hard at Work on It Thank you Terima kasih Daru Terima 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 Terima